Intro Ratusan pekader Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Jakarta menyambangi kantor DPP Partai Nasdem Kedatangan mereka bukan untuk mendukung Kongres Partai Nasdem yang bakal digelar pada Jumat malam ini Bukan pula mendukung naiknya Surya Paloh menduduki tahta orang nomor satu di partai yang dilahirkannya Tapi justru sebaliknya Ratusan kader dan anggota Partai Nasdem DKI Jakarta rame-rame menyatakan diri mengundurkan diri Pengunduran diri mereka ditandai dengan menyobek kartu tanda anggota Selain itu, para anggota Partai Nasdem ini menanggalkan baju kaos mereka Pada kesempatan ini, dalam orasinya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta Partai Nasdem Armin Gultom menegaskan keinginan mereka Bukan cuma kali ini Partai Nasdem digoyang Sebelumnya, dua pilar utama partai Masing-masing Haritano Sudipyo dan Ahmad Trofik juga menyatakan mundur dari partai pendatang baru ini Keduanya masing-masing sebagai Ketua Dewan Pakar dan Sekjen Partai Selain itu, Wakil Sekjen Saiful Hak dan Ketua Internal DPP Partai Nasdem Endang Tirtana ikut pula hengkang Mereka mengaku kecewa Mereka menilai syahwat politik sang pendiri Partai Nasdem kelewat tinggi Mantan calon ketua umum Golkar ini Berambisi menjadi orang nomor wahid di partai Menurut Haritano dan Taufik Ambisi Surya sudah tak sejalan dengan restorasi Yang kerap didengung-dengungkan Surya Paloh CS Ditambah lagi, banyaknya para dedengkot partai lain Yang sebagiannya sudah abkir Direkut masuk dalam Partai Nasdem Sudah lazim, jika ada yang pergi, ada pula yang datang Mantan bendahara Partai Golkar, Enggar Tiasto Lukito Pengacara Otto Cornelis Kaligis Serta 43 Aktivis 98 bergabung dengan Partai Nasdem Dari Bilangan Gondang Dia Kesuan Indin, Nanang Wahyudiputra, TVNila.com Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati